Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam berdaya salam rahayu salam waras seterusnya sekalian selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel YouTube Tonatan TV kali ini kita akan mengupas kembali tentang ajian gumbolo geni ini saya sudah lama yang tidak-tidak membuat konten jadi ini kita coba lagi untuk membuat konten lagi dan seterusnya sekalian bagi pancendengan saya ingatkan jangan lupa menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa tombol like dan juga mengkasih komentar nah bagaimana tentang ajian gumbolo geni Mari simak sederhuku sekalian Hai apa yang disebut dengan ajian gumbolo geni ajian ini sangat tenar dan sangat tren pada masa dahulu orang banyak berkisah tentang ajian gumbolo geni di arah lain juga ada menyebut ajian gumbolo geni gimbol geni kalau kita melihat kisah ya kisah antara kori sawu sana dan juga Hai cerita kori sawu dan juga Tugurjo Tugurjo sawu ada kisah ya bahwa perempuan itu ketika yang lagi-lagi minta rokok itu minta rokok minta api untuk rokok itu diambilkan wowo itu warah yang masih panas diletakkan di ujung-ujung bajunya tapi nggak terbakar itu kisah-kisah yang lalu lantas apa gembolo geni itu semacam itu gembolo geni gembolo geni ajian gembolo geni ini sebetulnya ajian lama ajian jawa kuno yang sudah dipelajari oleh mbah-mbah kita dahulu dan hasilnya itu banyak tempat-tempat angker tempat-tempat sangar yang tawar artinya yang tawar itu adalah berubah lagi menjadi biasa Hai kenapa karena makhluk penghuni disitu itu ceritanya mbah-mbah bian itu kepada orang memiliki ajian gembolo geni itu ketakutan takut dia makanya jen itu hari itu banyak kisah yang terjadi semacam itu kalau diponroge mungkin daerah Pak Jeningan juga sama Hai nah adik gembolo geni ini menurut orang tua dahulu berfungsi untuk membakar jin-jin jahat dan makhluk-makhluk halus lain yang bersifat jadi maka orang pemilik ajian gembolo geni ditakuti oleh bongso lembut dan bongso halus yang ada di lemah-lemah sangar sehingga lemah sangar bisa menjadi tawar nonton ini kalau di ponroge mungkin di daerah tempat juga sama atau tidak jauh beda kalau hanya di wilayah Jawa saya kira hampir mirip nah tapi ada pantangan pemilik ajian gembolo geni ini tidak boleh marah orang yang nesu jadi di lukne ya ukur mesem di lukne ya ukur huyu nggak boleh datilah di lukne terus kemeropok di lukne terus gondok atau ngotot itu bukan memilih Aji gembolo geni jadi Aji gembolo geni ini wongne sing dua ajian gembolo geni ora oleh nesuan sini gitu ora oleh nesu jadi kuduwane ngempet nesu nah cara cara lakunya cara laku ngelakoni tirakat ampri oleh Aji gembolo geni itu biasanya adalah poso lepas ada yang poso lepas itu adalah poso orang mangan sedino semengi tinggi batalnya yukur ngebebanyu minum air putih itu itu ceritanya demikian nah melaksanakan poso poso ini ini biasanya tiga hari tiga malam tiga hari tiga malam sehingga dengan demikian setelah selesai ngelakoni maka ada Hai riayan atau su-uran riayan tuh su-uran su-uran selesai lah ngelakoni poso lepas untuk Aji gembolo geni Hai silahkan mencari guru yang layak dan pantas untuk panceng mendampingi panceng dengan sebab Aji gembolo geni ini selain dasar untuk mengusir makhluk halus kalau kita marah maka rasanya panas itu itu kepada diri kita sendiri makanya pemilik Aji gembolo geni dilarang marah Hai dilarang marah Hai dilarang marah jadi kalau marah itu nanti kayak ngobong ngawaknya di geniki kayak geni rasanya panas gitu makanya disebut gembolo geni gembolo geni maka kan turut kalian demikian jawab yang bisa saya sampaikan ada kurang lebih yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terungkapan kawan-kawan-kawan-kawan salam budaya salam rahayu salam waras Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh